Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 30 November 2021 Selasa Pekan Advent pertama disusun oleh Frater Elmas Setinjak SVD Dan dibawakan oleh Frater Yosafat Julianus SVD Selamat mendengarkan Mari bapak melihat apa yang terjadi dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 Sekali peristiwa Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara Yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan kujadikan penjala manusia Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia Dan setelah Yesus pergi dari sana Dan setelah Yesus pergi dari sana Dilihatnya pula dua orang bersaudara Yaitu Jakobus anak Zebedeus dan Yohanis saudaranya Bersama ayah mereka Bersama ayah mereka Zebedeus Sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus memanggil mereka Dan mereka segera meninggalkan perahu Serta ayahnya Lalu mengikuti dia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Panggilan Tuhan mengubah kita Injil hari ini mengisahkan tentang panggilan kepada Petrus Andreas, Yohanes dan Jakobus oleh Yesus Untuk menjadi rasulnya Gisah tentang pemanggilan keempat rasul ini cukup unik Dan saling menyerupai satu sama lain Pada saat mereka dipanggil Yesus untuk menjadi murid-muridnya Mereka berada pada tempat yang sama Dan sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jala ikan Simon dan Andreas sedang asik menebarkan jala di danau Sedangkan Yohanes dan Jakobus Sedang membantu ayah mereka membereskan jala di dalam perahu Penginjil memang tidak menguraikan dengan jelas Bagaimana reaksi mereka berempat setelah dipanggil Yesus Injil hanya mengisahkan kepada mereka Bahwa setelah dipilih Yesus untuk menjadi penjala manusia Mereka langsung mengikutinya Jika demikian Apakah panggilan Allah itu tidak membuka ruang dialog? Ataukah panggilan Allah itu sifatnya mutlak? Apakah manusia bisa menolak panggilan Allah? Pencinta sang sabda yang terkasih Merenungkan kisah panggilan dan perutusan keempat rasul ini Kita menyadari bahwa panggilan Allah itu Tidak pernah mengenal tempat dan waktu Panggilan Allah juga merupakan panggilan Menuju transformasi diri Sama seperti Andreas dan kawan-kawan Yang penjala ikan setelah menjawab panggilan Tuhan Kita pun akan diubah Jika kita dengan bebas dan penuh kesadaran Menjawab panggilan Allah Satu hal penting yang mesti kita pahami Bahwa transformasi hanya mengubah peran kita Dalam panggilan itu kita dipercaya Untuk bertanggung jawab penuh Pada proyek keselamatan Allah Yakni bahwa panggilan itu menuntut kita Untuk menghantar banyak orang Untuk tinggal dekat dengan Allah Transformasi inilah yang diharapkan dari kita sekalian Panggilan Allah mengubah kita Lewat tugas baru dan mulia Yang dipercayakan kepada kita Iya Bapak Bantulah kami untuk menjadi pribadi Yang mampu mendengarkan Dan menjawab panggilanmu Dan semoga dengan menjawab panggilanmu Kami mampu menjadi pribadi Yang mampu menampilkan cahaya wajahmu Yang penuh kasih Kepada sama saudara kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih Terima kasih